Intro Apes gue ini Ari Duit insentif dari RW belum dikasih Sekarang gue ronda sendirian Pak Jena Pak Ada apa Din? Ikut ronda yuk Udah malem Din Ronda emang malem Kalo siang ngantor Oh gitu ya? Ya iya Ikut gak? Walahnya gede nih Ya mungkin juga gede-gede Jadi gak ngikut ronda nih? Minggu depan aja deh Din Minggu depan selalu jadi komandan pak Jadi gak perlu ronda Din, Din, Din Nah gitu dong Itu baru solidar sama aparat Saya nunggu di pos ya Gue cuma mau ngingetin Hati-hati kalo ronda Dasar pemales Nasihat begitu mah gue juga bisa mau di jalan Ya rajin banget nih mau sholat hajud Tajut apa? Sholat subudin Lo gak denger tadi dua ajan? Astagfirullah Gue belum sempet makan sahur Sahur apaan nih? Sudah tahun-tahun gue mengabdi jadi aparat Apa sih yang gue dapet? Hah? Makan, monstrat Pangkat kagak naik-naik Utang Di warung Anak makin banyak Eh, kereta boleh telat Pesawat boleh telat Tapi gaji sama insiatif Jangan ngikut hutan dong Kampret lo Udin Udin, Udin sahabatku Udin, Udin, Udin sahabatku Gerangan apa yang kau risaukan Tenangkan jiwa kau, Den Tenangkan jiwa Hei, minggir lu Gue lagi bahaya nih Jangan so-soan pake bahasa nopel Sekarang bukan waktunya untuk bersandiwara di dunia yang panah ini Nah, indah nian kedengarannya bahasa kau itu Enggak sengaja Minggir lu Den, den, den Istifar den, istifar den Istifar Jangan kau sesali pengabdian kau yang mulia ini Ya Jangan kau sesali Pahalanya itu besar Karena kau sudah menjaga keamanan umat Kalau mau ngasih pahala Jangan tanggung sekalian duitnya dong Pergi lu, sur Jangan sampai gue hilang Dan lu jadi sasaran tembak gue Den, den Istifar den, istifar den Kita nih orang mu'min yang sedang berpuasa Kendalikan hawa nafsu kau Istifar Ingat den Ingat den ya Puasa ini den Puasa Ya Tenang kau ya Tenang Nah sekarang Coba kau ceritakanlah pada sahabat kau ini Apa masalah kau Gaji sama insentif gua belum turun Apa? Udah tengah bulan ini gaji dan insentif kau belum turun? Belun Negara apa ini? Indonesia Den Kalau gini den Marah Ini memalukan den Gaji dan insentif itu adalah amanah Kenapa orang tidak bisa memegang keamanan dengan benar? Mau dikemanakan umatku Mau dikemanakan umatku den Kau ikstifar istifar den Kau jangan juga cantor kau den Kau jadi lunyong marah Bukan apa-apa den Kalau kau tak punya uang sama siapa Waminnya muang den Awalnya butuh uang den Lai lai loma Mbak Dabah semuanya Mbak Dabah Hei Kalo lo ngerusak kebon gua Gua bacok malah lo berdua Hei hei Mat Mat Pergi lo dari sini Pergi Mat Ya bang Mat Lu sih Tak Ula Dih Gimana Kamu suka bunga pemberian saya Aku suka naruhnya di kolong meja Itu deh bagus tuh Kolong meja memang harus dihias juga Besok aku beliin lagi deh Enggak 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 usah Enggak perlu Enggak apa-apa lagi Ayo Maksudnya kan sekalian bantuin dagangannya bang Jack Kamu ngerti gak sih Aku gak suka apapun yang dari kamu Mau kemana nih Mau kerumah Jangan nanya-nanya Gua udah kunyok ini Keras banget ada tes ayah itu pak Adeknya temen papa jaga dulu ada yang persis seperti ayah mah Kalau papa ceramah Itu cewek suka ngretik Ngajak debat Pokoknya Papa sampe sebel banget deh Apalagi kalau ngeliat jerawatnya Itu kan mamah pa Masa sih Ma Tau Begini nih Kalau kebanyakan ngomong yang gak perlu Sebisanya sih gue lupa Kalau cewek yang doyan debat itu bini gue sendiri Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aduh 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 Ma Bungu 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 Nanti juga Semu Sendiri Bungu Bungu Assalamualaikum Bungu Bungu Buruan Buruan pergi Malah main liat-liatan ke orang pacaran Iya iya pa ustad Terima kasih atas nasihatnya pa ustad Dijamin berhasil kan nih Nyampe aja dulu ke rumahnya Kalau lu meninggal di tengah jalan sih udah jelas Gak bakal dapet kerjaan Den 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 yaudahlah berangkat kita den Buruan Bang Jack Orang mimpi selalu dalam keadaan gak sadar kan Betul Kalau mimpi sambil nyetir mobil Itu namanya cari perkara Berarti orang mimpi gak bisa disalahin dong Lu mau cerita apa sih Juk Puasa-puasa gini bikin bete aja Soalnya ini menyangkut istri orang Ya kalau masalahnya sensitif gak selalu cerita Tapi saya pengen cerita bang Yaudah buruan cerita Ini menyangkut Marnicel Mantan bini lu Gue ngimpi ngeliat Marni ke dokter kandungan Dia udah hamil 4 bulan Ya itu sih konsekuensinya orang punya suami Hamil Tapi masalahnya bang Yang nganterin ke dokter kandungan itu bukan suaminya Tapi Saya bang Pelianat lu Juk Bukan Cel Gue gak nyangka lu tega begitu sama gue Juk Temen apaan sih lu Eh lu gila ya itu cuma dalam mimpi Gue juga gak tau dalam mimpi itu status gue sebagai apa Sebagai suaminya atau bukan Ya kenapa Marni Kenapa bukan emak lu aja yang mimpin Eh mat gue udah tua Dia gak mungkin hamil begol ya Eh lu berdua yang begol Mimpi aja diributin Iya ya 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 udah udah Diam Diam Kalau gak lu terus 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 mengglaik terus terus Ntar gue sedang golong atu-atu Biar tuntas sekalian Gue tinggal ngubur Eh Juk Apa sih maksudnya cerita mimpi lu Mimpi itu kan cuma kembang tidur Kalau gak ada artinya lo ceritan mimpi lu Mendingan kau usah cerita Akibatnya jadi ribut Jadi cuma mau manis-manisin saya bang Udah udah diem Maksud saya sekedar ngasih informasi yang menurut saya penting pada si kankret ini bang Eh Juk 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 Bagaimana kalau lo disuruh pegang rahasia penting Apa yang lo ceritain juga Lo beberin ke temen-temen lo Siapa tau Di balik rahasia penting itu Lo disuruh pegang amanah Jadi Yang bener megang rahasia apa megang amanah nih Ya Lo jangan bikin gue sampe pusing deh Rong-rong Jangan dibahas deh Udah bubar 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 Enaknya jadi orang kaya begini nih Kalau lo mau tau Masih kepikiran buat motong kuku Tanpa khawatir kekurangan duit Motong kuku termasuk Sunnah Rasulullah Kita bunuh aja yuk Mantin Mantin Sabar Sabar Insya Allah justru nambah banyak pak Nambah rejeki Nambah pahala Itulah konsekuensi sekaligus kemuliaan yang diberikan Allah Kepada orang-orang kaya seperti Pak Jalan Baik Pak Ustadz Subhanallah Terima kasih Pak Jalan atas bantuannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Puas mah Dengar sendiri kan Papa udah bantu mereka semaksimal mungkin Jangan ketus gitu dong Yang dapet pahalanya kan Papa sendiri Siapa yang ketus Eh Pak Apa kata Ustadz Ferry tadi Gue disuruh memperbanyak sholat malam Lah Urusan kita gimana nih Eh begini Lo berdua bisa baca tulis kan Jangankan baca tulis Pak Gebungin maling aja saya terampil Ijazah terakhir lo apa Ada dah Tapi saya gak mau pamer Pak Ria itu namanya Sedangkan si Capria Yang suka membangga-banggakan diri Itu termasuk perbuatan sirik Ijazah terakhir lo apa Dulu sih saya hampir masuk akabri Pak Ijazah terakhir lo apa SD Pak Ini jawab gitu aja tuh Pak Amat Lo suruh Ya kalau Kalau awak S1 Pak Jurusan Jurusan komunikasi dan periklanan Kebetulan awak lulusnya Komlot Pak Oke Sekarang Lo bersihin taman rumah gue Ame empangin sekalian Selamat bekerja Agung Terima kasih. Tapi berhubung lu berdua datang tanpa diundang, maka gua kasih masing-masing lima puluh ribu. Kalau mau ngasih lima puluh ribu, kasih aja, Pak. Jangan pake muter-muter dulu ke lima ratu ribu segala. Mungkin geerah aja. Ya udah, Denen, sabar. Ya inilah konsekuensinya kalau orang lagi butuh. Selalu dalam posisi kalah. Ayo, pulang. Ngambek, duit gocap disambar juga. Makasih ya. Anggrek ini bakal gua rawat sebaik-baiknya. Semoga Marni suka dan suaminya gak cemburu sama gua. Ada sih orang kayak Pak Jalal, Bang. Demen banget mani yang perasaan orang mesin kayak Asya Asur. Eh, kau pikir diri kau itu kaya? Itu konsekuensi yang mesti ditanggung sama orang-orang yang gak berdaya. Gampang banget dipermainkan sama orang lain. Kita ini jadi umat yang lemah sebab diantara kita sering bertengkar. Nah, dalam posisi yang lemah kayak begitu, disadari maupun gak disadari, kita itu dipermainkan ambar bagai kepentingan. Nah, yang ini hukum alam. Yang lemah, yang kalah. Jadi, kebenaran aja gak cukup tanpa kekuatan. Begitu, kata Usad Ferry. Bang. Ayah baru ingat. Dulu, waktu kecil, Azam pernah kena penyakit radang paru-paru. Itu didapetnya waktu dia masih tinggal di kolong jembatan. Mungkin penyakit itu kambuh lagi sekarang. Dulu dia pernah ngerasa hampir mati. Dan dia bilang kalau ayah satu-satunya sahabat terbaik yang pernah dia kenal. sehingga ikutan, bang. Sehingga ikutan. Den, den. Abang yang salah. Gue juga kagak nyangka bakal begini akibatnya. Buannya masih Azam, cuma pengen tahu isi artinya si ayah. Jangan diulang lagi ya, saya gak demen. Pakai cara lain kan bisa. Udah, ilah, ya lo, Din. Memangnya kau siapa. Sorry, kebawa emosi. Jam, lu buniran kena radang paru-paru. Udah lama sembuh, aku gak akan kampuh lagi. Ya udahlah. Kalau udah terlanjur kayak gini, kau simpan ajalah kebohongan. Al-Fatihah. Terima kasih telah menonton.